Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu HDR Official Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menghemat baterai di HP Realme kita teman-teman Oke, caranya gimana simak video ini sampai selesai Nah, disini langsung saja ke tutorialnya Langkah pertama kita masuk ke pengaturan handphone ya atau setelan Teman-teman masuk ke ini ya, setelan Nah, setelah masuk ke setelan, disini teman-teman cari menu baterai Ini ya, baterai, oke Nah, setelah muncul menu baterai seperti ini, teman-teman bisa dipilih ini teman-teman Oke, pengoptimalan penghematan daya teman-teman bisa di klik Kemudian disini teman-teman bisa ini ya, aktifkan sekarang, oke Nah, setelah diaktifkan sekarang nantikan otomatis dia penghematan daya Kemudian apabila ingin lebih ultra lagi, teman-teman bisa aktifkan yang mode penghematan daya ultra ini teman-teman Oke Nah, setelah itu Disini teman-teman di bagian bawah ini sebenarnya banyak pilihan ya Teman-teman tinggal pilih salah satu Tapi biasanya saya cukup pakai yang pengaturan dua atas ini teman-teman Pengoptimalan penghematan daya dan mode penghematan ultra Nah, ini setelah saya setting nanti dia akan lebih panjang lagi ya Nah, kalau dia lebih hemat baterai itu adalah cara pertama Oke Oke teman-teman, cara kedua teman-teman pastikan kecerahan layar di HP-nya itu jangan terlalu tinggi teman-teman ya Karena kalau terlalu tinggi ke kanan sini otomatis nanti akan baterainya boros Teman-teman boot yang sesuai saja ya misalnya segini Pokoknya jangan terlalu tinggi kecerahan layarnya karena baterainya nanti cepat habis Itu adalah cara yang kedua Kemudian di sini saya sarankan untuk lebih menghemat lagi teman-teman bisa diaktifkan mode atau tema gelapnya Oke Nah, setelah diaktifkan tema gelap seperti ini kan otomatis cahayanya berkurang nih Secara otomatis menurut saya Jadi lebih menghemat baterai teman-teman Oke Kemudian cara yang terakhir atau cara yang keempat yaitu teman-teman pastikan aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan teman-teman non-aktifkan Jadi biar tidak jalan di latar belakang ya Cara non-aktifkannya ada dua Yang pertama teman-teman bisa klik ini garis-garis ini Oke Kemudian tinggal digeser-geser saja Ditutup-tutup aplikasi yang sudah tidak digunakan seperti ini Kemudian cara kedua teman-teman bisa masuk ke setelan Setelan lagi ya Kemudian di sini teman-teman cari aplikasi Kemudian klik lagi lihat semua aplikasi Nah di sini teman-teman cari aplikasi Mana sih yang mau di non-aktifkan Atau di ini ya Dimatikan Di stop Nah misalnya saya mau buka aplikasi youtube kids Saya klik Kemudian di sini cara menghentikannya gimana Teman-teman klik paksa berhenti Kemudian klik oke Selanjutnya misalnya saya mau menutup youtube studio Atau youtube biasa Saya klik youtube nya aplikasinya Kemudian saya pilih paksa berhenti lagi Nah Teman-teman tinggal dipilih aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan Sementara bisa dimatikan dulu teman-teman Oke Mungkin sekarang dulu trik dari saya bagaimana cara Mengatasi Atau cara menghemat baterai di HP Realme Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih